Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di video kali ini mau membahas tentang Gimana cara proses transaksi Di Credible Dengan multi produk Atau supplier atau customer Jadi, kebetulan banyak yang tanya hari ini Ya karena masih bingung Antara paket proses Transaksi yang mana Oke, langsung saja Jadi di Credible itu ada 2 transaksi Jenisnya, yang pertama dispatch order Terus yang kedua Sistem dropship Jadi, nanti akan saya jelaskan Kapan kita harus pakai dispatch order Dan kapan kita harus pakai dropship Oke, kembali ke slide Oke, jadi kita pakai Transaksi dropship transit itu ketika Mengirim barang dengan Jenis produk yang sama Dan jumlah yang sama untuk Keluar masuknya, jadi antara barang Kirim ke gudang dengan Kirim ke customer itu sama Contohnya seperti ini, kita kirim 1 paket Barang ke gudang Dari supplier Terus kita kirim lagi ke customer Dengan barang yang sama Jadi ini bisa kalian pakai dropship transit Atau dengan kasus seperti di bawah ini Kita kirim 2 paket dari supplier beda Yaitu ini ya Misal paket A dari supplier 1 Paket B dari supplier 2 Kita kirim semua ke gudang Terus kemudian kita kirim ke 1 customer Dengan orderan 2 barang dari 2 supplier tadi Nah, dengan transaksi ini Masih bisa kita pakai Transaksi dropship transit Untuk caranya seperti ini Kalau kalian mau transaksi dropship transit Dengan 2 barang dari 2 supplier yang berbeda Kalian tinggal tambahkan paket Dengan cara klik Tombol plus paket ini Oke, maka jadi 2 paket yang akan Kalian input datanya Ini dari supplier 1 Terus ini dari supplier 2 Yang kalian tinggal isi nama barang dan kuantitasnya Misal kalian mau nambahkan produknya Tinggal tambah SKU Jadi ini barang 1, barang 2 Dari supplier A Terus ini dari supplier B Jadi seperti itu Dan ini untuk data penerima Jadi di sistem dropship transit Baru ada untuk pengiriman ke 1 customer Belum ada untuk menu untuk beberapa customer Sering juga banyak pertanyaan dari member di grup Jadi gimana caranya kita ngirim produk ya Dari kita sendiri yang sudah ada di gudang Contohnya seperti ini Ini produk biru ini yang sudah ada di gudang Terus kita mau gabungkan produk yang dari supplier Nah untuk kasus ini kita gak bisa pakai dropship transit ya Karena barangnya beda Jadi antara barang yang belum ada di gudang Dan barang yang sudah ada di gudang Makanya kita perlu Menggunakan transaksi dispatch order Jadi kita kirim Stok dulu Barang dari supplier ke gudang Dengan proses inbound Proses inbound itu proses seperti kita Menambahkan stok ke gudang Jadi baru setelah barang sampai ke gudang Kita gabungkan barang A dan B Kemudian kirim ke customer Dengan cara pakai dispatch order Jadi nanti dalam satu transaksi ini Sudah ada dua paket yang dari supplier dan dari gudang Oke selanjutnya untuk kasus kedua Kita ngirim beberapa produk ya Dari satu supplier Misal Demi menghemat ongkos kirim Kita ngirim beberapa produk sekalian ke gudang Terus dikirim ke customer yang berbeda Nah ini kita juga Gak bisa pakai dropship transit Makanya kita perlu Proses seperti yang atas tadi Jadi contohnya seperti ini Kita order beberapa produk dari supplier Kita kirim ke gudang Terus kita Misal dapat transaksi dari customer yang berbeda Makanya kita Gak bisa pakai proses Dropship transit Karena ini Harus diproses masing-masing Dengan transaksi sendiri-sendiri Makanya kita perlu proses dengan cara dispatch order Jadi masing-masing barang ini Kita order satu-satu untuk customer A, B, dan C ini Dengan proses dispatch order Oke jadi yang belum tahu perbedaan antara dropship transit dengan dispatch order Kalau untuk dropship transit itu untuk produk yang belum ada di gudang Sedangkan dispatch order itu untuk memproses transaksi yang sudah ada di gudang Oke sekian video kali ini Singkat aja Cuma Sebagai Gambaran buat teman-teman yang bingung untuk proses beberapa produk ya Beberapa produk atau beberapa supplier Atau customer Dengan menggunakan gudang Credible Oke nanti kalau ada yang masih bingung Ini ditanyakan silahkan tinggalkan di komen Mau kasih info juga Jangan lupa kalau kalian mau bikin akun di Credible Kalau mau dapat 60 ribu gratis Dan konsultasi langsung ke saya Seputar penggunaan gudang Kalian bisa masukkan kode referral iantri Untuk detail cara pendaftaran Dan daftarnya caranya gimana Nanti saya tuliskan link tutorial videonya di deskripsi Nanti kalian cek aja untuk deskripsi video saya Oke sekian video kali ini Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton